Dan langsung mengetahui perkembangan terkini sindikan penimbun obat COVID-19 dan juga modifikasi tabung pemadam api ringan atau APAR menjadi tabung oksigen medis. Kita langsung bergabung dengan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombespol, Deonijiu, De Fatima. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Mas. Baik, salam sehat selalu. Langsung saja dari penyidikan. Ini apakah ada temuan baru Pak terkait dengan penimbunan obat COVID-19 dan juga pemanfaatan atau memodifikasi tabung oksigen? Kami, Kapolres Metro Tangerang Kota, dalam menjalankan tugas hari-hari dalam mencegah penyebaran COVID-19 selama ini. Dalam suasana penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, Namun demikian masih ada oknum-oknum yang sengaja melakukan penumpukan terhadap alat-alat kesihatan yang di mana alat kesihatan ini yang selama ini sangat dibutuhkan oleh para penumpukan terpaparnya COVID-19 lah yang disitu, yaitu tabung gas. Nah ini, selaku sengaja menemput para-para ini beridentifikasi dari tabung gas yang dari Rantai 2 dan Dipo 2. Itu yang dibutuhkan dengan data-lata yang lain, sehingga dibutuhkan secara pemain dan harga yang lebih mahal. Ya, Pak Kapolres, kalau melihat dari rencana dari yang tertangkap ini, alat-alat ini akan diadarkan di mana saja ya? Gimana, Mas? Ya, rencananya alat-alat ini akan diadarkan ke wilayah mana saja, Pak? Pak, memang alat-alat ini dia numpuk di tempatnya, di rumahnya, dan dia menjual secara online, secara online dan harga yang lebih mahal daripada harga pasaran biasanya. Baik, dan sekarang terkait ancaman hukumannya seperti apa, Pak, dengan adanya penangkapan ini? Ya, ancaman hukumannya kepada yang bersangkutan dikenakan pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena yang bersangkutan pada saat awalnya sebenarnya seorang pengedar narkotika. Kemudian dikenakan undang-undang kesehatan yaitu pasal 116, undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen, nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Baik, terima kasih banyak Kombespol, Deoni Giude Fatima, Kapolres Metro, Tangerang Kota atas waktunya bersama kami di RCTI. Sekali lagi, salam sehat selalu dari tim kami di sini. Baik, terima kasih.